Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sigia Everyday Bagaimana keren sobat semua Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Oke pada kesempatan kali ini Bang Giat akan Melanjutkan bermain game Dragon Age Mobile musuh abadi 2024 private server Panjang banget ngomongnya Oke pada kesempatan kali ini Bang Giat akan memberikan tips Bagi pemula ya Ini khusus untuk memula Yang pastinya bingung Mau apa aja sih Ketika bermain ya Mau melakukan apa aja ketika Baru pertama kali memainkan game Dragon Age Mobile Entah itu server manapun Yang pasti pemula pasti bingung Mau apa dulu ya Mau apa dulu Yang dia lakukan ya Dan pastinya Butuh tips untuk Apa sih Membuat Karakter Karakter Para pemula Apa sih yang BP dan juga Attack power Maupun magic powernya Kuat gitu Dan Minimal bisa Masuk nest Dan juga gak di kick Itu Bang Giat akan buat tipsnya ya Oke Tanpa berlama-lama Kita akan langsung aja Ke tipsnya ya Tapi kita masuk dulu Ke gamenya Jangan berlama-lama Let's go Yeah Welcome to Dragon Age Mobile Musuh abadi Private server 2024 Ya Sobat semua Ya Untuk tips yang pertama Yaitu Sobat semua Perhatikan dulu ya Game Karakter Bang Giat Bentar Waduh Apa sih ini Karakter Bang Giat Ini masih Belum Ini ya Apa sih ini Udahlah Masih Belum Dipakaikan Apa-apa gitu ya Nah Walaupun Dalam tanda kutip Bang Giat Udah dapet Beberapa Dan juga udah Memakai beberapa Equipment Nah Tapi kan Tetep Ininya tuh Masih Nol ya Dari nol ya Oke Tips yang pertama Untuk Para pemula Supaya Karakter Sobat semua Itu maksimal Dan juga BP nya Naik ya Dan juga status Attack power Maupun magic power nya Itu mantep gitu Ataupun bisa Diandalkan Ketika Masuk ke pertarungan Yang pertama Yaitu Sobat semua Harus Perhatikan Equipment Equipment Banyak banget Apa Banyak banget Tipenya ya Bukan tipe Siapa sih Grade nya ya Entah itu Grade B Kayak gini nih Yang Org Long Sword Of Abyss Terus ada juga Grade C Kayak gini Grade A Ada sih Cuma Bang Giat Belum Menemukan Grade A Disini ya Cuma Kalau yang di Server yang lain Mungkin ada Grade A Ini Nah Kayak gini Grade B Terus Naik lagi ke Grade S Seperti ini nih ya Grade S Desert Dragon Intinya yang Grade S Grade S lah Terus Kalau Grade L Itu Gm ya Gm Senjata Gm Itu Pemberian dari Development Biasanya Biasanya Yang Ada Apa sih Punya Gm Tool Gm yang punya Gm Yang punya Ataupun bukan Gm ya Development Yang punya Gm Tool Pasti Memasukkan Senjata Ataupun Equipment Grade L Kayak gini Ke akun Para new players Gitu ya Itu untuk Dragon S Mobile Private server Tapi yang gak semua Gm nya Gm nya Kayak gini ya Equipment Sorry Equipment Gm nya Gm nya Gm nya Gm nya Gm nya Yang jelas Grade A Grade B Grade C Grade S Itu pasti Udah Pasti Ada Di Akun New players Itu udah Pasti ada Oke Terus Yang kedua Yang harus diperhatikan Yaitu Costume Ya Costume Nah Ada Costume Grade A Kayak gini Tapi Grade B Ada gak Kita coba Cek Grade B Ada Enggak Nah Grade B Kita cari Kita cari Kostume Grade B Mana Ya Nah Ini Kostume Grade B Kayak gini Ya Ethnic Style Hair Ethnic Kostume Ini Grade B Terus Grade A Yang tadi Nah Ini Grade A Terus Grade S Ada Juga Grade L Ini Mana Grade L Kita Harus Cek Grade L Kostume Grade A Kayak gini Ini Kan Kalau Ini Set Set Sayap Tato Dan Juga Ekor Ataupun Bunduk Tail Tile Grade L Mana Ya Mungkin Kalau Semua Tahu Kostum Grade L Yang Di Argenta Itu Loh Itu Mungkin Sobat Semua Tahu Ya Kalau Yang Pernah Bermain Game Dragon Mobile Private Server Pasti Tahu Yang Grade L Bang Giat Nggak Bisa Tunjukkan Grade L Cuma Bang Giat Yakin Sobat Semua Kalau Yang Pernah Tahu Intinya Yang Samping Sampingnya Itu Warna Merah Yang Kayak Tadi Itu Grade L Kita Cari Menandik Toko Pengarah Enggak Nah Kayak Gini Intinya Kayak Gini Tapi Kostum Ya Bukan Set Tato Terus Sayap Sama Ekor Itu Bukan Gitu Yang Penting Ini Ada Logo L L L Persis Kayak Senjata Kayak Gini Dread L Itu Kurang Lebih Seperti Itu Bang Giat Belum Nemu Kostum Grade L Jadi Bang Giat Gak Bisa Nyontohin Gak Bisa Nunjukkan Yang Mana Terus Selanjutnya Yaitu Herald 3 Herald 3 Juga Sama Semakin Gede Ataupun Semakin Bagus Grade Ataupun Tingkatan Itu Akan Semakin Bagus Pula Status Yang Dihasilkan Dan BP Yang Dihasilkan Dari Herald 3 Kita Coba Pakai Nah Kita Pakai Semua Nah Itu Naik BP Naik Oke Kita Identifikasi Dulu Nah Ini Ada Kaca Pembesar Biasanya Atribut Dasarnya Dapat Satu Lagi Entah Yaitu Physical Tech Ataupun Yang Lain Itu Acak Kita Langsung Identifikasi Nah Itu Dapat Vitality Nah Dan Juga Ada Berupa Bintang Di Pojok Kiri Atas Ini Pasti Bentuknya Itu Ada Sebelum Kita Identifikasi Itu Bentuknya Ada Kaca Pembesar Kayak Gini Di Pojok Kanan Bawah Kita Langsung Identifikasi Lagi Nah Dapat Physical Tech Mantap Ciwa Nah Itu Kita Harus Cari Physical Tech Wah Untung Dragonase Mobile Private Server Yang Satu Ini Itu Diamond Bejibun Jadi Kita Bisa Belanjakan Semau Kita Tapi Entah Kalau Dragonase Mobile Yang Lain Bang Giat Memang Bejibun Tapi Ada Juga Yang Bejibun Ada Yang Enggak Tapi Sobat Semua Tinggal Pilih Aja Yang Mau Yang Mana Yang Main Jangan Marah Marah Gitu Mau Main Yang Mana Bang 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 Lu Terlalu Banyak Banyak Main Game Game Dragonase Mobile Terlalu Banyak Kita Harus Main Yang Mana Jadi Banyak Yang Komentar Seperti Itu Oke Jangan Lupa Juga Ini Jen Yang Keempat Itu Jen Nah Bang Giat Udah Apa Sih Udah Belanja Ya Di Di Konten Sebelumnya Udah Belanja Jet Ini Jet Level 9 Udah Grade L Semakin Tinggi Grade Itu Semakin Bagus Pula BP Dan Status Yang Dihasilkan Dari Item Tersebut Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Dragonware Dragonware Ini Juga Bisa Didapatkan Kalau Disini Bisa Beli Yang Ini Bisa Beli Nah Ini Ada Kostum Grade L Item Equipment 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 Nah Ini Bisa Dibeli Juga Tapi Mahal Banget Ini Rapid Point Oke Kostum 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 Membeli Nah Bisa Membeli Batu Polis Bisa Membeli Batu Polis Untuk Menaikan Status Ataupun Merubah Status Dan Juga Bisa Membuat Nah Ini Dragonware Bisa Membeli Si Kepingan Dragonware Ini Nunggu Dibuat Sesuai Dengan Elemen Sobat Semua Di Karakter Kalau Mau Gelap Air Bebas Sobat Semua Bisa Mengutak Atik Sendiri Nanti Ketika Sobat Semua Langsung Main Ke Gamenya Intinya Seperti Itu Oke Terus Setelah Dragonware Jangan Lupa Juga Titel Nah Gelar Titel Juga Menghasilkannya Lumayan Banyak Nih Tuh Ya 17.000 Jadi Sobat Semua Bisa Cari Titel Sebanyak Banyak Nih Kalau Dulu Ada Raja Buah Gunakan Fruit Bench Untuk Mengaktifkan Gelar Ini Nah Jadi Kita Tuh Main Apa Si Dulu Event Lempar Lemparan Buah Kalau Nggak Salah Ya Terus Si Raja Buah Itu Kalau Kita Juara Satu Dapat Titel Ini Jadi Lumayan Si Itu Kalau Titel Juga Bisa Menaikan BP Ya Walaupun Nggak Sebanyak Equipment Dan Juga Heraldry Dan Juga Kostum Itu Lumayan Bisa Menaikan BP Dan Status Sobat Semua Terus Sudah Dari Gelar Kita Masuk Ke Ini Mana Si Nah Ini Skill Sobat Semua Kan Ada Yang Nanyakan Bang Itu Skillnya Bisa Didupe Nggak Katanya Skill Itu Ada Yang Bisa Didupe Ataupun Bisa Diotomatiskan Ada Atau Rekomendasi Disini Ada Juga Yang Nggak Bisa Itu Tergantung Servernya Jadi Jangan Samakan Server Satu Dengan Server Lainnya Jadi Kalau Nggak Bisa Direkomendasikan Ataupun Didupe Itu Sobat Semua Racik Aja Sendiri Seperti Video Bang Giat Yang Di Infernal Bang Giat Udah Buatkan Videonya Itu Bang Skillnya Dan Nggak Pakai Rekomendasi Itu Khusus Untuk Barbarian Yang Baywanan Itu Seperti Itu Jadi Skill Juga Bisa Naikin Nah Jadi Seperti Itu Skill Bisa Menaikan BP Walaupun Nggak Sebanyak Equipment Kostum Dan Juga Heraldry Itu Bisa Juga Menambahkan Terus Lagi Apalagi Mound Mound Nah Mound Bang Giat Udah Dapat Dari Mile Baru Ataupun New Pliers Reward New Pliers Di Beberapa Hari Yang Lalu Mound Udah Buatkan Videonya Video Review Nya Juga Dapat Dapat L Sand Long Bagus Bangun Oke Kita Langsung Aktifasi Coba Nah Gede 30 Ribuan Jadi Sempat Semua Bisa Kumpulkan Semua Ini Ada Grade S Grade A Grade C Dan Juga Grade B Paling Tinggi Ini Grade L Baru Ada Tiga Tapi Kalau Yang Di Dragon S Mobile Hurricane Private Server Yang Beberapa Hari Yang Lalu Manggiat Mainkan Ataupun Review Itu Ada Juga Grade L Tapi Udah Beda Bentuk Itu Versi Cina Cuma Cina Itu Memang Bisa Di Translate Tapi Game Nya Keburu Tutup Lagi Soalnya VPS Abis Kata Bang Mandar Oke Mungkin Itu Aja Terus Ada Lagi Sorry Ada Beberapa Lagi Terus Mercenary Mercenary Jangan Lupa Juga Dinaikkan Ini Dikumpulkan Semua Terus Gelar Gelar Seperti Ini Gelar 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 Ataupun Status Sosial Itu Kenaikan Sampai Yang Warna Ungu Kalau Gak Salah Yang Gambar Serigala Intinya Yang Warna Ungu Sampai Mentok Dinaik Aja Dan Juga Ini Upgrade Ini Upgrade Senjata Entah Itu Enchant Terus Memperkuat Terus Juga Refine Terus Juga Penempaan Naik Tingkat Injection Dinaik Semua Semuanya Itu Untuk Menambahkan Status Equipment Sobat Semua Nah Seperti Ini Jadinya Walaupun Bang Giat Belum Upgrade Semua Equipment Yang Bang Giat Meliki Tapi Bang Giat Udah Pilih Gm Gm Lumayan Ini Dapetnya Wah Dan Juga Bang Giat Udah Nyampe Ke Titik 1 Juta 800 Musical Tab Wah Oke Mungkin cukup sekian Tips Dan juga Pembahasan Sedikit Gak Gak Banyak Cukup Sobat Semua Kalau yang Masih Baru Baru Bermain Game Dragon Mobile Private Server Entah Itu Di Server Mana Sobat Semua Bisa Patokan Dari Konten Bang Giat Yang Satu Ini Jadi Tips Untuk Pemula Kalau Yang Udah Bisa Udah Pro Gak Usah Komentar Diem Aja Gak Usah Marah Marah Juga Ntar Bilang Lagi Bang Lu Bikin Konten Yang Bermanfaat Dikit Bingung Apa Bikin Konten Jadi Jangan Seperti Itu Ini Khusus Untuk Beginner Ataupun Pemula Skip Aja Videonya Kalau Yang Udah Tahu Tapi Kalau Yang Belum Tahu Monggo Disimak Sampai Selesai Oke Mungkin Cukup Sekian Tipsnya Kurang Lebihnya Bang Giat Memaaf Terima Kasih Atas Support Selama Ini Nantikan Video Gameplay Game Private Server Lainnya Dari Giat Everyday Bang Giat Tutup Kurang Lebihnya Bang Giat Memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For Watching See You On The Next Video